Empat aplikasi pinjol OJK ini benar-benar aman di galbay Karena ternyata penagihannya itu sudah benar-benar hilang Dan sekarang nasabahnya itu sudah benar terlepas dari empat aplikasi ini Dan sekarang tidak ada lagi penagihannya sama sekali Apa saja aplikasinya, simak belum sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya di sini, di video kali ini saya akan membahas empat aplikasi OJK Yang memang aman di galbay Ini mungkin tergantung daerah masing-masing Karena di sini saya bicara pengalaman di lingkungan saya sendiri Yaitu memang kota Bandung, teman-teman Di empat aplikasi ini, ini ternyata penagihannya itu benar-benar sudah hilang Tidak ada lagi penagihannya Ternyata di selik OJK pun tidak ada tercatat nama nasabah yang memang gagal bayar di empat aplikasi ini Tidak tahu kenapa, berarti bisa dibilang empat aplikasi ini aman di galbay Apa saja aplikasinya, namun sebelum itu yang baru bergabung di channel ini Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah Dan juga menunjukkan notifikasi loncengnya Supaya kalau video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya Dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang Mudah-mudahan program ini terlaksana di tahun ini ya Mungkin kira-kira jika channel ini mencapai 100 ribu subscriber ya Program ini bisa berjalannya mudah-mudahan amin ya Allah Oke kita membahas topik kali ini Di sini ada 4 aplikasi pinjaman online, ini sesuai pengalaman di lingkungan saya sendiri ya Mungkin jika kalian tepatnya berbeda, mungkin ini akan ada Jadi tidak menjadi patokan ini akan terjadi hal yang sama Karena kemungkinan misalkan kalian kalau di kota Jabodetabek ataupun misalkan Jakarta Karena itu lingkungan perkantoran memang aplikasi pinjaman online Mungkin tidak akan mengalami hal yang sama Tapi di sini intinya di kota bahasa ya, di kota Bandung, di lingkungan saya sendiri Di sini ada nasabah gagal bayar di 4 aplikasi yang memang aman digalabai teman-teman ya Aplikasi yang pertama adalah aplikasi modal nasional Dia itu gagal bayar di aplikasi modal nasional sebesar 800 ribu rupiah Tidak bayar sama sekali Dan memang telat bayarnya itu sudah 100 hari lebih Dan sekarang penagihannya sudah hilang Tidak ada penagihannya lagi Dan menghilang begitu saja tidak ada teror-teror apalagi Jadi sudah benar-benar bersih aman ya Teman-teman untuk aplikasi modal nasional ini Yang kedua ini aplikasi rupiah cepat Di aplikasi rupiah cepat ini dia gagal bayar sekitar 1.800.000 Entah kenapa memang penagihan di aplikasi ini benar-benar sudah tidak ada sama sekali Sudah hilang sama sekali Benar-benar tidak ada lagi penagihan Tidak ada lagi teroran-teroran Dan sekarang benar-benar bersih tidak ada telpon satu kalipun Karena memang sudah lebih dari 120 hari teman-teman Ini yang ketiga adalah aplikasi kredit pintar Di luar sana banyak sekali yang bilang kalau kredit pintar ini Desya lapangannya itu merata ya Tapi di lingkungan saya sendiri di Bandung di sini Ternyata kredit pintar ini aman teman-teman Pinjamannya itu sekitar 1.200.000 Pasti kalian tahu ya Pinjaman 1.200.000 dengan 2 kali angsuran yang sekitar 790.000an Kalau tidak salah ya Jadi sekitar 1.400.000 lebih Nah ini ternyata sama juga aman teman-teman Penagihan sudah tidak ada Teroran lagi tidak ada Dan sekarang menghilang begitu saja Tidak tahu apakah mereka sudah tidak butuh uang Atau apakah mereka memang sudah memasukkan proses keperdata Tapi ternyata Nasabah di sini yang gagal dari kredit pintar ini tetap Dia itu masih bisa melakukan pinjaman Misalkan di bank ya Di bank itu masih bisa Dan jika pun di slik itu tidak ada tercatat namanya Tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini ya Di lingkungan saya sendiri Mungkin kalian ya Mungkin tidak akan jadi patokan juga bisa hal sama seperti ini Tapi ini hanya Saya sebagai sharing saja Sesuai pengalaman yang ada di sini ya Yang terakhir yang keempat adalah aplikasi UATAS UATAS juga sama Nominalnya sekitar 800.000 Ini juga sama Sudah menghilang begitu saja Tidak ada lagi penagihan Tidak ada lagi teroran Karena memang sudah lebih dari 100 hari juga teman-teman Itu sedikit informasinya Sedikit berbagi pengalaman di lingkungan saya sendiri Di sini Mungkin akan berbeda ya di lingkungan kalian Atau apapun akan sama Tidak tahu juga Tapi ini Jadi saya bisa bilang Ini benar-benar 4 aplikasi ini aman di galbay Karena memang ini sesuai pengalaman yang Saya alami di lingkungan saya sendiri teman-teman Seperti itu Oke mungkin saja sedikit informasinya Mudah-mudahan bermanfaat Saya pamitkan rukal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax